Kasus ini semakin menarik, yang awalnya hanya sebuah penculikan untuk mendapatkan uang, tapi malah berakhir jatuhnya korban satu per satu. Tidak sampai di situ saja, mereka sekarang jadi incaran para mafia paling menakutkan. Bagaimana cara mereka keluar dari permasalahan ini? Disclaimer dulu, buat kalian yang belum nonton episode sebelumnya, bisa klik link di pojok kanan atas atau yang ada di deskripsi, biar kalian paham jalan ceritanya. Dan inilah, The Deal episode ke-7. Ibunya Min Woo tersadar dari pingsannya, Sekretarisnya lalu ngasih tahu bahwa Cho ada di luar. Cho pun ngasih tahu bahwa Presidir Huang ingin menemui ibunya Min Woo. Sementara itu, kakaknya Soan mencoba mencari petunjuk dari kematian adiknya. Tapi, rekannya ngasih tahu bahwa di area tersebut sering digunakan untuk berburu secara ilegal. Bisa dibilang, area ini sangat berbahaya. Satu hal yang masih mengganjal di penaknya, kenapa adiknya ini bisa sampai ke sana? Di waktu yang sama, Presidir Huang masih tahu bahwa Min Woo masih hidup. Cuma, apa yang mereka lakukan ini akan membahayakan organisasi. Ibunya Min Woo bisa bernafas lega, Tapi, dia tidak peduli dengan nasib organisasi. Presidir Huang sangat kesal, apalagi uang yang dicuri Min Woo dan teman-temannya ini nilainya tidak sedikit. Presidir Huang memerintahkan Cho untuk menghabisi mereka semua termasuk ibunya Min Woo. Saat akan pergi, ibunya Min Woo bertanya, apakah Cho sudah berhasil menemukan keberadaan mereka? Tiba-tiba, anak buahnya melapor bahwa mereka menemukan anak-anak ini di sebuah motel. Di sisi lain, Cho dan juga Jun Song sedang mengemasi uang-uang itu. Rancaranya, mereka akan berganti mobil agar tidak ketahuan. Tapi sebelum itu, Cho pamit untuk pergi ke toko untuk mencari makan. Di saat itu, Min Woo mencoba meyakinkan Jun Song kembali, bahwa satu-satunya cara mereka bisa kabur dari permasalahan ini, hanyalah membebaskan dirinya dan bertemu dengan ibunya Min Woo. Di luar, Ji Ho yang baru memilih makanan melihat Cho dan juga ibunya Min Woo, yang sampai di motel tersebut. Dia bergegas pergi. Sementara di dalam, Ji Ho melepas ikatan di tangan Min Woo. Ji Ho bilang, dia tidak butuh uang sebanyak ini, yang dia butuhkan hanya 500 juta won untuk membayar hutang-hutangnya. Tapi dia juga tidak bisa meninggalkan Ji Ho begitu saja. Ji Ho juga membutuhkan uang itu untuk masa depannya. Min Woo pun berjanji akan membucuk ibunya untuk memberikan mereka ini uang. Tiba-tiba, Ji Ho ini datang. Dengan wajah paniknya, dia meminta mereka untuk segera pergi. Di waktu yang sama, rekan dari kakaknya Soan ngasih tahu bahwa akan sulit menyelidiki kasus ini. Tidak ada saksi atau rekaman CCTV di sekitar sana. Cho pun datang, dia hanya bisa menangis di hadapan kakaknya Soan. Kembali ke motel, anak buahnya ngasih tahu bahwa sepertinya benar bahwa Min Woo saat ini sedang diculik oleh kedua temannya ini. Nah, setelah diselidiki dari histori internet mereka, ternyata mereka berusaha mencari sebuah mobil bekas. Sepertinya, mereka akan mengganti mobil yang mereka pakai. Ibunya Min Woo lalu memerintahkan mereka untuk mencari dealer mobil bekas di sekitar sana. Saat keluar, dua orang suruhan pres di ruang datang. Dan Cho mendekati mereka. Di sini, ibunya Min Woo masih belum tahu bahwa sebenarnya nyawanya sedang diincar. Ibunya Min Woo lalu diantar ke restorannya Jun Song. Di luar, dua orang ini masih mengikutinya. Cho yang seakan sadar meninggalkan ibunya Min Woo sendiri. Ibunya Min Woo bertanya ke adiknya Jun Song di mana keberadaan kakaknya. Adiknya terlihat kesal karena kakaknya lah, ayahnya saat ini dirawat di rumah sakit. Ibunya Min Woo lalu keluar, bingung karena Cho tidak ada di manapun. Tiba-tiba, dua orang itu mendekat dan bilang bahwa mereka lah yang akan menggantikan Cho. Ibunya Min Woo hanya terdiam, dia mulai curiga. Tiba-tiba, Cho datang dan bilang akan mengantarnya. Di tempat berbeda, Cho dan kawanannya sudah sampai di sebuah toko mobil bekas. Seperti biasa, Min Woo dimasukkan dulu ke dalam koper. Cho saat itu bilang mereka sedang mencari mobil tertentu. Nah, si pemilik di sana seakan paham. Dia meminta uang 30 juta won untuk mobil yang diinginkan Cho. Dan satu hal lagi, mereka tidak memerlukan identitasnya. Cho pun setuju dan dia pamit untuk mengambil uangnya. Setelah ditunggu beberapa saat, Cho tidak juga kembali. Tapi tiba-tiba, Cho terlihat panik dan bilang bahwa mobil mereka menghilang. Mereka berdua panik seakan semua kesialan sedang mereka alami. Uang tidak mereka dapatkan dan para mafia tersebut juga sedang mengejar mereka. Cho mulai menyalahkan Min Woo dan bilang bahwa seharusnya dia membunuh Min Woo sejak awal. Jun Song mencoba tenang dan bertanya di mana kunci mobilnya. Kunci mobil tersebut ternyata masih di tangan Cho. Mereka berdua jadi bingung kenapa bisa mobil mereka menghilang sementara kuncinya masih ada di sana. Mereka berdua sempat berdebat. Tiba-tiba, salah satu karyawan di sana bilang bahwa mobil mereka terparkir di lantai 3. Dan saat ini, mereka ada di lantai 2. Mereka berdua bergegas naik dan ternyata mobil tersebut masih ada di sana. Sementara itu, ibunya Min Woo sudah sampai di rumah. Dua orang tersebut juga masih mengikuti mereka. Ibunya Min Woo yang sadar bilang bahwa jika mereka ingin membunuhnya, setidaknya temukan Min Woo terlebih dahulu. Dua orang tersebut lalu mendekat dan bilang bahwa malam ini, ibunya Min Woo harus sudah dieksekusi. Tiba-tiba, anak buahnya melapor bahwa mereka berhasil menemukan jejak anak-anak ini. Sementara di rumah sakit, si sekretaris menemui ayahnya Jun Song. Dia mengaku sebagai polisi. Kembali ke Min Woo, dia meminta berhenti karena ingin ke toilet. Nah, mereka akhirnya berhenti di sebuah bangunan kosong. Setelah mengantar Min Woo, Jun Song mencoba meyakinkan Jeho untuk menghentikan semua ini. Jika diteruskan, maka mereka benar-benar akan membunuh Min Woo. Ingat, buah tujuan mereka adalah mendapatkan uang, bukan jadi seorang pembunuh. Hatinya Jeho mulai luluh, tapi tiba-tiba suara kaca pecah terdengar. Ternyata, Min Woo mencoba untuk kabur. Jeho berusaha mengejarnya. Dari belakang, Jun Song mengejarnya dengan mobil. Jun Song saat itu berfikir untuk menabrak Min Woo. Tapi tiba-tiba, dia tersadar dan menghindar. Jeho pun mengajar Min Woo. Min Woo mencoba melawan dan berusaha melukai Jeho. Untungnya, Jun Song berhasil melerai mereka berdua. Tapi Min Woo terus meronta-ronta. Jun Song saat itu membekapnya dan berusaha menenangkan Min Woo. Min Woo mulai kehabisan nafas. Jeho saat itu panik karena Jun Song malah membunuh Min Woo. Jeho langsung menyeret Jun Song untuk segera pergi dari sana. Dia meminta penjelasan dari Jun Song. Kenapa dia senekat itu membunuh Min Woo. Tapi Jun Song hanya terdiam. Dia terlihat sangat shock. Jun Song meminta maaf karena olahnya semua jadi berantakan. Di tempat berbeda, kakaknya Suan diam-diam meminta bantuan tim IT untuk mengecek keberadaan terakhir HP yang digunakan oleh Jeho. Kemudian, Chol ngasih tahu bahwa dia juga sudah menyelidiki di mana HPnya Suan terakhir aktif. Nah setelah dicocokkan, ternyata sama. Di waktu yang sama, Presti Ruang meminta penjelasan dari Chol. Kenapa dia menghalangi orang-orang yang dia kirim untuk membunuh ibunya Min Woo. Chol beralasan bahwa mereka masih membutuhkan ibunya Min Woo untuk mendapatkan uang-uang itu. Karena prioritasnya sekarang adalah bagaimana mereka mendapatkan uang itu kembali. Presti Ruang bilang, Selama 20 tahun lebih Chol bersamanya, baru kali ini dia ini membangkang. Sementara itu, Jeho bilang mereka harus mengatur rencana. Karena ketika jasadnya Min Woo nanti ditemukan, maka polisi juga akan terlibat di kasus ini. Jun Song bilang, dia ingin menelpon para renternir. Dia tahu, Jeho masih menyimpan hape yang digunakan untuk menelpon ibunya Min Woo. Rencananya, setelah dia melunasi hutang-hutangnya, Jun Song berencana untuk kabur ke luar negeri. Karena hanya itu, satu-satunya cara yang terpikir di kepalanya. Hape itu pun diserahkan, dan Jun Song langsung menelpon para renternir. Setelahnya, Jun Song menelpon ayahnya. Jun Song bilang bahwa dia menitipkan sesuatu di loker stasiun dan meminta adiknya untuk mengambil barang tersebut. Dia juga pamit dan tidak akan kembali sementara waktu. Ternyata, semua percakapan tersebut didengar oleh si sekretaris. Si sekretaris langsung melaporkan hal ini ke ibunya Min Woo. Ibunya Min Woo buru-buru pergi. Tapi keadaan rumah saat itu berantakan. Dia mengira, dua orang yang dikirim pes di ruang ada di sana. Tapi ternyata, yang ada di hadapannya adalah Min Woo. Sementara itu, kakaknya Suan menemukan motor milik adiknya. Menurut keterangan warga sekitar, motor itu sudah ada di sana selama dua hari. Kakaknya lalu melihat banyak sekali kontainer di sebelah sana. Dia mencoba untuk masuk. Kakaknya lalu melihat beberapa senapan di sana. Si penjaga tiba-tiba datang. Mereka berniat melihat CCTV. Tapi si penjaga bilang bahwa CCTV tersebut palsu. Dibantu oleh Chol, mereka mencoba mencari petunjuk di sekitar sana. Untungnya, mereka berhasil menemukan HPnya Suan. Sementara itu, Ji Ho bilang dia akan menukarkan uang itu terlebih dahulu. Dan karena jumlahnya yang banyak, mungkin akan memakan waktu yang sedikit lebih lama. Jun Song pun pamit untuk pergi ke stasiun. Ternyata, di belakang, Chol dan anak buahnya sudah mengawasi mereka. Chol pergi membuntuti Jun Song, sementara anak buahnya yang lain mengikuti Ji Ho. Jun Song bergegas memasukkan uang itu ke dalam loker stasiun. Setelahnya, dia pergi ke suatu tempat. Chol tetap mengikutinya. Jun Song ternyata pergi menemui para renternir. Setelah ngasih tahu kode lokernya, Jun Song merasa semua hutangnya lunas. Tapi si renternir bilang bahwa semua masih belum beres. Ada orang yang membayar dua kali lipat untuk membunuh Jun Song dan mengambil organ tubuhnya. Dan orang yang membayar mereka adalah Ji Ho. Si renternir pun menghubungi Ji Ho. Ji Ho meminta maaf ke Jun Song dan memintanya untuk mengerti. Terlihat dari raut wajahnya Jun Song, dia sangat kecewa. Sebelum menutup teleponnya, Jun Song bilang bahwa awalnya dia ingin menyelamatkan Ji Ho. Tapi jika ini akhirnya, maka Ji Ho akan tahu apa yang sebentar lagi terjadi. Tiba-tiba, anak buahnya Chol menyergap Ji Ho. Sementara Jun Song diikat di sebuah meja praktek. Si eksekutor membiusnya dan bersiap mengambil organnya. Tiba-tiba, Chol datang dan langsung menghajar mereka semua. Chol juga tidak segan-segan membunuh si renternir. Chol mencoba bertanya keberadaan Min Woo. Tapi karena efek obat biusnya, Jun Song jadi berkatan ngelantur. Tiba-tiba, anak buahnya datang tapi ekspresinya seakan bingung. Chol pun keluar dan ibunya Min Woo ada di sana. Ternyata, selama ini anak buahnya Chol adalah mata-mata yang dikirim ibunya Min Woo. Makanya, dia tahu bahwa Presidir Wang ingin membunuhnya. Saat ini, sekretarisnya sedang dia tugaskan untuk membunuh Presidir Wang. Pertumpahan darah pun terjadi dan Presidir Wang berhasil dibunuh. Kini, semua yang Presidir Wang miliki sebelumnya akan dikuasai oleh ibunya Min Woo. Si sekretaris bertanya apa yang harus mereka lakukan dengan Chie Ho. Min Woo lalu dihubungi. Chie Ho tersadar tapi dengan kondisi terikat. Tiba-tiba, seseorang datang dan langsung membekapnya sampai dia tewas. Beberpari kemudian, Jun Song tersadar. Min Woo langsung menyambutnya. Min Woo bilang bahwa Jun Song seharusnya sudah mati karena overdosis obat bius. Tapi Min Woo menyelamatkannya. Jun Song bertanya apa alasan Min Woo menyelamatkannya. Dia hanya balas budi. Karena waktu itu, Jun Song pura-pura menjegiknya dan memintanya untuk pura-pura mati agar Min Woo bisa kabur dari sana. Jun Song lalu bertanya bagaimana keadaan Chie Ho. Min Woo bilang bahwa dia hanya menyelamatkan satu orang. Setelah ini, Min Woo meminta ke Jun Song untuk segera pergi dan tidak menemuinya lagi. Dia juga akan mengabulkan permintaannya Jun Song waktu itu. Makanya, dia tidak mengambil uang yang ada di loker stasiun. Uang di loker itu pun dilehatnya. Tapi setelah berpikir, Jun Song menutup kembali lokernya. Tiba-tiba, kakaknya Suan datang dan bilang akan menangkap Jun Song. Beberapa tahun kemudian, Jun Song dibebaskan. Dia tetap gegah, tidak mau mengambil uang di loker tersebut dan berusaha mengubah hidupnya sendiri. Dan film pun berakhir. Nah, itu tadi alur drama Korea berjudul The Deal. Nah, seperti biasa, like kalau kalian suka, dislike kalau enggak, subscribe kalau belum, sampai jumpa di video yang lain. terjong. Terjong.